Terkait wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 pos mencuat Usep Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres. Ketua Umum Partai Amanat Nasional menilai sasa saja apabila jumlah kementerian ditambah mengingat Indonesia negara yang besar. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpandangan jumlah kementerian dapat diperbanyak jika diperlukan. Mengingat besarnya penduduk dan segala masalah yang ada. Zulhas mengingatkan saat ini dunia telah berkembang dengan segala permasalahannya. Sehingga perlu ada kementerian yang menangani masalah-masalah baru itu. Saya kira itu juga bagus. Di lain pihak Partai Gerindra dalam hal ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufni Dasko Ahmad, mengaku bingung dengan munculnya wacana pembentukan 40 kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Dasko menyebut Prabowo hingga saat ini belum berencana menambah jumlah kementerian. Menurut Dasko, Prabowo masih fokus merancang program kerja dari janji-janji politiknya. Nah itu juga saya juga bingung bahwa kemudian ya saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu tetapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomor klatur, kementerian itu belum ada. Saya tanya kembali apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah gitu loh. Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kalau kemudian ada yang menang dia mau mengakomodasi ataupun kemudian mau memperkecil kita juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.